Ternak Website PBN Hmm, gurih Assalamualaikum Wr. Wb Saya Halim, selamat datang kembali di Halim Perdana Official Youtube Channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online Kali ini saya akan berbicara tentang Ternak Website PBN Dengan menggunakan Imacros Karena Website PBN ini benar-benar bermanfaat untuk sebagai media backlink Tentunya Website PBN ini harus memiliki domain rating dan UR yang sangat bagus Ya, prosesnya bermacam-macam Bisa juga ditanam ke Website PBN dan juga bisa juga dengan menggunakan GSA Seperti apa caranya proses membangun Website PBN ini dan mengelolanya Yang paling penting mengelola Kalau seandainya memiliki 100 Website PBN Bagaimana cara mengelolanya? Berdoa terlebih dahulu yuk agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya Berdoa Baiklah, saya akan berbagi informasinya dengan menggunakan WordPress Kalau seandainya memiliki banyak WordPress itu bisa kita kelola dengan baik Artikelnya pun juga artikel yang bisa didapat dengan mudah Bermacam-macam karena saya juga menggunakan Spinner Chief dan setiap hari saya mengambil artikel-artikel viral di Google Trend Dan artikel-artikel viral inilah yang saya tanam ke situs-situs yang saya kelola Seperti apa teknik mengelolanya? Seperti ini saya langsung menuju ke situs saya Dan kali ini saya tidak akan membuka bagaimana caranya membuat e-macros Karena sudah pernah saya berbagi informasi Kali ini cobalah untuk mengira-ngira bagaimana tekniknya Karena yang paling penting adalah bagaimana cara kita membangun Dan kali ini saya tidak akan berbagi informasinya Bagaimana cara membangunnya Tapi saya akan perlihatkan seperti apa website ini dikelola dengan menggunakan e-macros Pertama, website ini harus memiliki situs-situs yang dikelola Jadi ada satu situs, satu website yang sebagai induk Kemudian ada ribuan website yang bisa kita kelola Ribuan ini bisa juga milik saya sendiri Bisa juga milik orang lain Bisa juga milik dari pebisnis yang tidak sempat mengelola website-nya, situsnya Minta bantuan untuk dikelola situsnya Dan setiap hari mungkin setiap minggu ada laporan Artikel yang telah ditanam dan bisa dievaluasi Itu yang menariknya Karena e-macros yang saya buat itu juga memberikan report yang bagus untuk klien Baiklah, saya langsung jalankan seperti apa Proses e-macrosnya ini berjalan Saya menggunakan palimun dan saya akan running Satu contoh saja saya akan running Seperti ini prosesnya Tadi itu adalah artikel yang ditangkap Jadi hanya sesaat artikelnya ditangkap Yang ada di internet Ditangkap Kemudian ini bekerja dituliskan kembali dengan menggunakan spinner Dan ini benar-benar berubah Dan copy skipnya juga bagus Sangat-sangat di atas Masih di atas 75% Ini prosesnya sedang berjalan Dan ini disubmit ke salah satu situs tentang teks tentang pajak Ini sudah berjalan Image-nya pun juga sudah bisa di upload Dan ini lagi meng-capture hasil pekerjaan Hasil pekerjaannya sudah ter-capture Dan selanjutnya menuju ke pembuatan artikel berikutnya Tidak lebih dari sekitar 30 detik Proses ini sudah selesai Jadi bayangkan kalau seandainya kita bisa mengelola banyak website Kemudian banyak artikel Ditinggal begitu saja Dan besok pagi dilihat Oh ternyata sudah banyak artikel yang di-create Demikian ya Kalau seandainya ada pertanyaan Ingin mendapatkan e-macrosnya Skrip e-macrosnya Silahkan hubungi saya di WhatsApp di samping Dan dengan senang hati saya akan membantu Anda Untuk membangun website PBN Sebanyak-banyaknya Terima kasih atas perhatiannya Dan semoga pembelajaran hari ini Bermanfaat bagi kita semuanya Tetap sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya